Halo Halo semua Assalamualaikum berhubung kemarin bagian satu banyak yang suka bagian kedua penayangannya dicepetin hehehe saya ini iran ya sebenarnya ternyata ya di bagian satu kemarin tuh penontonnya pada ketakut tawa Oh alah rupa-rupanya ya kalau saya keterjang kofit kalian para penonton pada gembira ya Oh alah Astagfirullah orang kena kofit kok diketawain ya cuma saya ini kayaknya hehehe enggak apa-apalah yang penting istighfar Astagfirullah hehehe ini sebetulnya masih nggak boleh perjalanan tapi berhubung kartun settingnya di bandara yaitu ceritanya ini habis turun pesawat terbang dan bukannya saya habis nambal ban Hercules wah enak aja lu saya ini penyintas kofit bukan tukang nambal ban walau mungkin potongannya agak mirip hehehe dah yuk mari kita mulai sering bagian kedua kofit 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 seperti apa yang saya alami kelas ringan tapi ini sama sekali tidak menunjukkan saya punya kesaktian untuk menahan kofit sama sekali tidak Astagfirullah sakti apa nih wong saya ini nginjek telepite aja bisa njungke ya itu njungke kelaset bukan sujud sukur hehehe mana ada sih nginjek telepite ga terus sujud sukur ayah ya wai pernah juga suatu ketika jalan-jalan gitu tau-tau plok ada burung nelek jatuhnya itu kok ya pas ke muka saya itu pernah beneran kisahnya padahal ya orang yang jalan-jalan itu ribuan enggak ada yang kena yang kena pas di muka ya cuma saya istri saya terus ketawa ngakak mikir dan muku memang kayak gitu tuh suaminya kena tapok tai burung bagi dia merupakan kebahagiaan tersendiri hehehe intinya ya saya kena kofitnya itu kelas ringan bukan karena sakti tapi dasarnya 70 80 persen kasus kofit memang kasus ringan atau mild disinilah bahayanya kofit paradoks ini karena dia ada penyakit ringan untuk 70 80 persen populasi dia jadi berbahaya buat yang 20 30 persen sisanya karena yang 70 80 persen tadi masih pada keluyuran bawa-bawa virus dari mana saya kena kofit dari Allah tentu saja wah kau pakai nanya segala nih cepoh nggak mungkinlah saya dapat kofit kiriman dari dukun pijetnya Joe Biden walah coba itu kan Presiden Amerika mana punya dia langganan tukang pijet ya kan Presiden Amerika itu paling juga langganan tukang sayur tukang kerupuk sudah lah lupakan urusan Presiden kita kembali ke kofit pertama tentu karena takdir Allah tapi spesifiknya kena kofit itu sebabnya karena kondisi tidak fit kalian tahu nggak kondisi tidak fit itu apa kalau nggak tahu kalah sama dokter-dokter India namanya kondisi tidak fit itu ya gampangnya ada dua pertama mitokondria dan sel-sel tubuh sedang loyo kurang bukar kedua antibody dan daya imun sedang menurun juga soal mitokondria dan sel tubuh kapan-kapan kita bisa bikinin videonya kenapa bisa loyo penyebab utama karena tidak muda lagi tapi jangan dibilang kewek jadi walaupun tidak ada kumorbit berat-berat sudah suratannya seperti itu semakin umur kita semakin sering loyo sel-sel tubuhnya dan mitokondrianya beda sama kalian yang masih muda dan kinyis-kinyis loyonya jarang tapi sekalinya loyo terus njukel hehehe gading waktu itu ya ada kejadian anak demam diare muntah-muntah terus dua harian deep sleep saya ngedrop istri saya malah ngedropnya tiga hari dan berturut-turut yaudah beberapa hari deep sleep ngedrop sesuai teori mitokondria menjadi melemah antibody juga ngedrop saya pernah bikin videonya nih tentang tidur dan deep sleep bisa dilihat sendiri nah kondisi tidak fit itu terus dikombinasi dengan tinggal di daerah zona merah covid kalau tinggal di daerah zona nyaman mestinya selamat kalau zona bajir bisa kelelop hehehe di zona merah covid bagaimanapun virus tentu kentayangan terus ketularan progres sudah diikuti tapi tentu saja kita nggak bisa 24 jam pakai APD paling pakai masker cuci tangan cuci mulut kadang cuci cucianti walau walau dibatasi tetap saja sesekali ada keluar rumah ada dari luar rumah kiriman datang pedagang kasih dagangan nggak mungkin steril 100% andai kondisi fit maka virus yang dikit-dikit itu bisa ditepis oleh tubuh kita tapi pas kondisi nggak fit ya terinfeksi andai bukan zona covid bisa saja kenanya penyakit BLN timbilan di mata atau bisulan pas di jidat wah bisul di jidat ini merepotkan orang yang bingung soalnya orang bingung sering tepok jidat wadaw kian kian itu kalau pas tepok jidat ada bisulnya tapi bisul ini juga bisa terjadi di daerah bemper bemper truk megal-megal itu kalau salah posisi sampai mana ini tadi kok belok soal bisul di daerah bemper jadi kemungkinan saya ini ketularan dari istri atau istri ketularan dari saya dan salah satu dari kami atau dua-duanya itu terpampar dari luar yaitu luar rumah bukan luar angkasa dalam rumah terus saya mengapekan prokes laung sama istri kan dia kalau pakai prokos terus linga linguk hal kedua gimana rasanya kena covid kata orang itu macam-macam beda-beda ini saya ceritakan pengalaman pribadi saja ada hal-hal yang tidak biasa pertamanya ada rasa meriang-meriang seperti mau kena flu gitu tapi saya tidak pernah benar-benar demam apakah ada pusing kadang-kadang ada pusing dikit tapi jarang kadang ada bersin-bersin juga tapi saya cek di internet malah kalau ada bersin-bersin banyak virus kelontar keluar banyak virus terbunuh yang kondisi covidnya berat banyak yang tidak pakai bersin satu hal kecil lagi yang saya perhatikan jarang menguap ya orang covid itu hangop jarang padahal ya kucing saja itu menguap turuti kalah ini sama kucing kalah-kalahin sama kucing yang agak mencolok lagi badan pegel-pegel duduk agak lama pegel ketik-ketik di komputer tidak terlalu lama pegel tapi kalau dikasih duit gak ada sih rasa pegel tak tompong kadang ada rasa mual juga tapi saya kalau sedang masuk angin terus mual itu biasa dan bisa juga mual ini gara-gara suplemen kali ya yang agak terus-terusan saya rasain badan terasa dingin tapi tinggal dirangkep sama kaos malah jadi agak gerah sumuk yaudah sumuk gerah sedikit saya nikmati saja ini dinginnya bukan dingin parah atau gimana ya dipakai mandi itu masih enak-enak aja fresh hal lain lagi yang terus-terusan ada rasa males bergerak males mikir males ngapa-ngapain kayak orang tipes hampir terus-terusan khususnya seminggu pertama ada juga perasaan lemes hampir terus-terusan di awal-awal tapi selang seminggu itu gak terlalu terasa lemes lagi otot wajah terasa agak aneh teken gitu mata terasa agak ada plikatnya kayak sedikit ngantuk kalau ditidurkan Alhamdulillah bisa ngiler atau enggaknya tidak usah dibahas gila nih di awalnya lagi saya agak batuk dikit dan agak sakit tenggorokan bisa saja itu menyakit lain ya diobati degirol obat hisap mut-mutan satu biji terus hilang sakit tenggorokannya sampai obat kumur juga sih apakah dada ada rasa sesek gak ada ada perasaan dada itu gak biasa gitu tapi bukan sesek dua hari setelah PCR terasa lidah saya gak bisa ngerasain kayak mendadak gitu hilang tapi rasa hilang itu cuma sekitar sehari yang agak lama itu hilang pembauan empat harian lah lalu muncul lagi tapi muncul dikit gak sampai pulih beneran masih terasa agak ketutup gitu hidung serasa agak berlendir sih tapi bukan kayak pilek tenggorokan juga serasa agak berlendir tapi juga bukan kayak berdahak lainnya itu apalagi lupa nantilah kalau ingat dituliskan di bagian deskripsi yaitu deskripsi video yang lain bukan video sini ya susah nyari kapok selera makan apakah hilang tidak selera kerja agak hilang males mikir tapi kalau makan oke saja oximeter tidak pernah ngedrop di bawah 95 suhu badan di awal-awal kadang 37 dan cuma sesekali selebihnya itu di bawah 37 terus apakah ada diare? enggak apakah gangguan dalam buang air? enggak juga kadang saya keringetan padahal ginjal saya yang normal cuma satu yang satu kecil sehingga saya jarang keringetan tapi khusus saat Covid ini beberapa kali terasa keringetan oh alah oh alah tadi pertama turun dari pesawat ganti kereta sekarang ganti angkot hehehe makin lama kendalaannya makin cemen perasaan saya kok jadi enggak enak kita lanjut saja sharingnya ini mungkin ada yang kepo ya jangan-jangan yang saya alami ini sekedar sugesti masuk angin biasa bukan Covid kecil kemungkinannya ke arah sana saya tes dua kali tes pertama swab antigen hasil positif tes kedua selang tiga hari swab PCR CT value 22 kalau segitu dibilang bukan Covid mungkin dokter-dokter si Indonesia bisa gulung-gulung rame-rame nah buat yang selama ini tinggal di gua atau di atas pohon izin menginfokan CT score ini gambaran kekentalan virus di permukaan luar yaitu di rongga hidung dan rongga mulut mulut manusia bukan mulut embek apalagi mulut kudanil om borokarwan itu mulut kudanil terutama kalau pas hangop hehehe bukan urusan kita nah soal seberapa merak-rak virus Covid-nya di bagian dalam tubuh itu beda lagi enggak terukur dari skor CT tapi itu akan lebih menentukan tingkat keparahannya Covid tuh kan bener memang dari tadi perasaan saya udah nggak enak sekarang malah naik pintor sekali becak motor enggak apa-apa yang penting isis sehat ini kalau habis kena Covid terus keceng masalah walaupun bugrek semua Nurun behold morik maaf ada oddong oddong jisся lori webs messages me kalau naik oddong-odong saya nggak bau maaf ya terang om bayarnya boleh 12 kali angsuran kok tanpa bunga oh lawang bayar odong-odong 12 kali angsuran ada cashback nya juga nih 1500 bebas ongkir lagi COD juga bisa lho odong-odong kok COD bebas ongkir ongkir itu gunanya apa buat odong-odong iyalah odong-odong ditolak ujungnya malah numpak pertamanya tadi pesawat loh ini pada saya naiknya hei kan kan kok latihan nya disini kan korang tenang nya masih 100 meter lagi tuh ke arah sana sing latihan renang dia sopo saya ini kecembung tau waduh ini kalian jangan pada ketawa loh ya kecembung itu tuh suatu musibah sebenernya jangan malah diketawain kemarin lapor covid diketawain sekarang ketawa lagi istighfar istighfar ayo 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 semuanya pada istighfar unggap eh 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 ok iya dla hahaha uhm äv ini perlu pelampung gan nih adah pelampung hadiah saya ini kecembung bukan latihan renang hadiah hahahaha tenang kan kalau mau sikat WC saya juga punya oh sikat WC kamu pakai aja sendiri tuh buat swap nyogrok wawang ditawari dagangan kok emosi enggak 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 saya enggak emosi kok kenaraan jemputannya datang kendaraan jemputan batukmu sempal walah daripada makin hancur kayaknya ini lebih baik disudai dulu sering bagian kedua semoga nanti bagian ketiga isinya lebih serius Oh mas sampai nunggu giliran jamban kodis itu kotor tuh disitu wame tamet jabang bayi ternyata ini tadi jambannya ada yang sedang nongkrong nih pantas baunya kayak petai busuk Astagfirullah mesti buru-buru ikut protokol kesehatan ini saya mandi bersih kalau perlu pakai HP dilengkap walah eh tapi kalau baunya kecium kayak gini artinya kofit udah sembuh ini hehehe Hai lai kofiq walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebat Terima kasih.